Program Studi Penerangan Hindu, Jurusan Ilmu Komunikasi dan Penerangan Agama Hindu, Fakultas Dharma Duta IHDN Denpasar, menggelar Kuliah Umum Strategi Penyuluhan Agama Hindu pada Generasi Milenial. Kegiatan tersebut bertujuan merumuskan strategi yang tepat bagi penyuluhan agama Hindu, agar penyampaian materi penyuluhan lebih mudah diterima kalangan generasi milenial. Kuliah Umum ini dibuka secara resmi oleh Dekan Fakultas Dharma Duta IHDN, Ida Ayutari Puspah, dan dihadiri oleh 200 peserta yang merupakan mahasiswa, dosen dan pegawai Fakultas Dharma Duta IHDN Denpasar. Kuliah Umum ini menghadirkan darah sumber KS Arsada, yang merupakan toko Hindu di Jakarta, yang juga menjabat ketua hubungan antar lembaga PHD Pusat. Stadium Jenderal tersebut di latar belakangi berubahnya pola pikir dan pola hidup generasi muda, khususnya generasi milenial yang sangat dipengaruhi oleh kecanggihan teknologi informasi, internet dan gawai atau gadget dalam hal menyerap informasi terkait penyuluhan agama Hindu. Di era digital ini, model-model penyuluhan agama melalui Dharma Wajana, Dharma Tula, dan lainnya, dipandang sebuah model komunikasi konvensional, kaku, monoton, membosankan dan kurang interaktif dengan audien. Model penyuluhan agama seperti demikian dinilai sudah tidak harapan lagi bagi generasi milenial, yang kerap dicirikan cuek, mudah bosan, dan kerap mudah teralihkan fokusnya kepada hal lainnya. Cara-cara penyampaian materi penyuluhan agama Hindu perlu diperbaharui dengan sentuhan inovasi dan kreativitas melalui berbagai media dan konten yang dikemas kreatif dan menarik. Tekan Pakutas Dharma Duta IADN Denpasar, Idayu Taripuspa, mengatakan, penyampaian sebuah materi penyuluhan agama Hindu yang target audiensinya generasi milenial memerlukan strategi baru dan cara-cara kreatif agar materi penyuluhan agama Hindu bisa diterima dan terserap dalam pikiran generasi milenial. Tantangan ini memerlukan upaya-upaya kreatif untuk mengemas sebuah materi penyuluhan agar menarik dan digemari kaum milenial. Mahasiswa prodi penerangan agama Hindu IADN sebagai pewarta Dharma atau penyujuk jiwa di masyarakat wajib memiliki ilmu terkait bagaimana mengemas dan menyampaikan materi penyuluhan agama Hindu dengan cara-cara yang sesuai dengan pola pikir kaum milenial tanpa mengurangi pesan-pesan penyuluhan. Kami memiliki sebuah program studi penerangan Hindu karena juga kami harus boleh dikatakan melihat seperti apa seharusnya penyuluh-penyuluh Hindu yang melakukan strategi dalam memberikan penyuluhan ataupun Dharma Wacana pada generasi milenial ini. Diperlukan sebuah strategi bahwa secara konvensional Dharma Wacana-Dharma Wacana kita ataupun siar-siar Hindu kita itu masih tetap konvensional. Artinya bertemu dengan halaya ataupun umat Hindu dalam kegiatan-kegiatan keagamaan dan ternyata itu ada pada generasi yang sebelumnya. Tetapi bagaimana anak-anak kita pada generasi milenial ini juga tidak lebih meningkat serada baktinya dengan kehinduan mereka yang tidak juga mereka tinggalkan kami harus juga mengambil langkah dalam hal ini strategi apa yang harus bisa diberikan karena bagaimanapun generasi milenial ini boleh dikatakan mereka cuek terhadap segala sesuatu tidak pegang HP mereka merasa juga belum klop hidupnya sehingga nanti barangkali melalui media-media sosial kita bisa juga melakukan penyuluhan. Dari kegiatan ini diharapkan mahasiswa IADN sebagai pewarta darba atau penyujuk jiwa di masyarakat nantinya bisa memiliki senjata baru dalam menyampaikan materi penyuluhan. Generasi milenial pun diharapkan bisa menyukai cara-cara baru ini sehingga tujuan penyuluhan mencerdaskan dan mencerahkan masyarakat bisa tercapai. Piazza Vale TV